musik 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 oke guys welcome back to my channel jadi hari ini kita mau ke lokasi sekarang mau ke lokasi bareng lintar jadi gue mau challenge lintar naik mobil bareng gue hahaha iya iya tapi kan emang lo jadi boss hari sekarang lo boss 10 menit lo boss gila lo mau gak jadi boss gak ada yang gak bisa bro semua orang tuh bisa jadi apapun tapi saya kayak merasa ganjil loh kalau saya gak ngetir aku merasa ganjil merasa ganjil merasa ganjil atau ganjen hahaha jadi sekarang kita lagi macet-macet tas guys kita lagi di jalan sekarang mau kerja oke lintar gue pengen nanya sama lo apa yang lo rasa selama ini lo udah kerja sama gue selama ini udah berapa bulan kita? 3 bulan kita bareng ya? udah 3 bulan kan? eh 4 bulan ya? 4 bulan atau 3 bulan? coba udah berapa kali lo terima gaji? hahaha ini udah Maret ya kan? ya April ya April? udah April? berarti udah berapa bulan? 5 hitung sendiri? 5 5? Desember? iya 5 Januari? Maret? Desember, Januari, Maret, April? 4 April hahaha coba coba Desember, Januari, Maret, April 5 ini kok 4 hitungannya? 4 4 apa 5? 4 Desember? iya coba hitung, hitung sendiri Desember, Juli Maret Maret iya Maret April 4 mana ada? 5 mana ada? bulan 12 1 12, 1, 2, 3, 4 iya kan? sampai 4 itu 5 tapi kenapa kok? Januari, eh apa? Desember, Januari, Maret April kok cuma 4? 4 apa 5? 4 apa 5? 5 gimana lintar ini? bisa aja apa? 5 jadi 4 apa 5? 4 5 deh hahaha jangan jatuh ya jatuh lagi nih jatuh lagi nih ntar gue nahan nih nah kali yang polisi tidur dia jatuh iya ada polisi disitu tapi jatuh terus ini kan jalannya juga hancur iya sedangkan ini kan mobilnya kayak ceper banyak polisi yang tidur disini iya, kalau misalnya ada polisi tidur lu ngapain apa tapi bentar dulu lintar, ini bulan aja belum kelar nih iya Januari 4 ya? Desember Desember coba lu hitung sendiri loh gimana sih cara itu ya? gak bisa berhitung lu nih 4 4 atau 5? coba hitung dulu yang lu arti Desember Januari 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 5 baru dimulai kok 5? 4 aja deh gimana? 4 atau 5 4 coba bulannya bulan apa aja? Desember apah A'ah hari hari pahere hari coba tu Rere jadi abang yangати pas di melihat Linter mau apa? Sekarang print aja Jangan Linter mau apa? Jangan Jangan Semalam lo bilang gue bukan boss nomor satu Nomor satu? Nih saksi, ini ada vlog nih Bi, nanti lo liat Bi ya Lo liat sendiri di sini Bi, dia ngomong apa Jadi siapa yang nomor satu? Gue apa Bilar? Gimana ngomongnya saya? Gimana ngomongnya cepet? Lo kerja sama siapa? Nah terus, boss lo siapa? Boss lah Terus kenapa jadi Bilar? Tau nih Bang Bilar Kok Bang Bilar? Iya, nggak tau sih, nggak Kok nggak tau? Gimana maksudnya nggak tau? Bingung saya, boss Kenapa bingung? Apa yang nggak tau? Linter ini Nggak tau sih Bang Bilar Kenapa Bang Bilar? Kan lo pada hal yang jalanin Kenapa jadi Bilar? Ya kan gitu, ngomong doang Bilar? Ya kan ngomong doang Oh gitu, tapi aslinya? Aslinya tetap abang Aslinya tetap abang Aslinya tetap abang Oh berarti kalau ke Bilar itu cuma manis di bibir aja? Enggak 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 Terus apa? Apa Linter? Ayo lah Linter Kasih klarifikasi Linter Jangan gitu loh Enggak 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 Tadi bulan 4 bulan Sekarang ini Lo emang Enggak menghargai ternyata Enggak 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 Kenapa sih Bilar? Lucu Bilar lucu? Ntar Lo mau tau gak Tadi kenapa bisa jadi 4 bulan? Sebenarnya itu 5 bulan Ntar Terus hitungnya gak bisa jadi 4 Januari Eh Desember Januari Maret April Kok cuma 4 lagi? Iya Bukan udah 5 tadi Jadi 4 sama 5? Hmm Itu mana satu lagi itu? Kok gak ada? Kok cuma 4 ada ini? Yang Desember Iya Tapi cuma adanya 4 ini Berarti kan Februar Eh Januari Desember Januari Februari Maret April Jadi tadi itu Februarinya gue ilangin Gimana? Tapi lah Lu Salah sendiri Tapi suruh gak ini? Yang saya diinget doang Jadi gue ini gimana sih? Kenapa gue ini salahin? Tapi coba tak Lu kesal lu selama kerja sama gue Selama lu sama gue Bareng-bareng Gimana? Ceritain aja Ya aman Aman apa? Ayolah Cerita aja Lu gimana capek gak? Capek gak? Terus lu ngeliat gue kayak gimana Orangnya Terus lu Ya abong sih orangnya Kerja keras lah Tapi kan kadang-kadang saya Yang suka ngantuk jadinya Saya maksudnya Ya maksudnya saya Lebih cepet capek malah Tapi abang gak kan Berarti abang itu emang pekerja keras Kalau saya sih gak Ngantuknya tuh suka gak nahan gue sebenarnya Bukan capeknya sih Ngantuknya? Ya ngantuknya itu Karena lu biasa tidurnya ini ya Pas waktu gitu ya Nah gitu Terus? Itu sebenarnya Tapi capek sih sih Gak namanya dimana-mana kerja itu harus capek lah ya Nah cuma Ya Begitu Pas Pas apa? Ya waktu tidurnya itu sih Cuma bagaimana kita Menjalannya lagi kan? Ngimbangin gitu Makanya kan gue selalu bilang sama lu Lu kalo dirumah Soalnya lu kan sering gak tidur Ya kan? Susah itu langsung tidur itu bos Susah banget saya itu Langsung Kayak Kayak Begitu Badan di kasur langsung Gak bisa itu Kenapa gak bisa? Gak tau kenapa itu Padahal gampang lu langsung tidur aja Susah itu Bahwa susah Kan kita harus angan-angan dulu Rencana dulu Untuk tidur Angan-angan? Lu yang akan Lu bayangin apa li Ntar lu semua tidur? Gak enak banget itu kalo langsung tidur gitu Gak bisa saya soalnya Gak bisa? Kalo gue Soalnya nyampe rumah gue langsung tidur Gue langsung bener-bener Gue nyampe Gue denger Apa? Gue main handphone bentar Langsung lu tidur biasanya Ya main PS dulu? Engga Carang banget gue udah main PS Di tengah kesibukan kayak ini Kapan sempet gue ini? Paling main PS gue dulu kasih sama Bilar Baik-baik lah Senang lah Senang gak tapi? Senang Terus lu sekarang kenal sama banyak orang Ya kan? Tapi serius lu Senang apa enggak? Senang lah bos Senang banget? Senang aja? Banget Tapi lu sempet kesel gak sama gue? Gak ada Yakin? Sumpah Sumpah Enggak Sumpah Enggak pernah ngerasain yang Rasa kesel sama abang itu Enggak pernah Tapi kan gue suka marah Gue kan suka marah Bagi saya abang marah-marah itu Mungkin buat orang lain lah ya Tapi buat saya sih Gimana ya? Buat saya sih Karena memang udah dari sananya Suka dimarahin Jadi yaudahlah gitu Tapi beda loh orang-orangnya Kayak habis marah-marah tuh Ya udah Marah ya Marah habis ya udah Tapi ada loh ya orang Habis marah tuh Enggak bakalan habis-habis tuh Marah-marahnya tuh Begitu dia ngeliat muka aja Langsung marah Begitu ngeliat Nemu orang itu Ya dia langsung marah-marah lagi Lo pernah ketemu orang gitu? Ketemu orang yang marah? Ada sih emang ada orang kayak gitu Ya? Tapi gue emang gitu orangnya? Enggak Gue gimana? Abang sih Maksudnya abang sih gimana ya? Abang sih orangnya kan terbuka Yang ketika saya salah kan abang langsung tegur Gak boleh kayak gitu Ini salah Itu salah Karena itu enak loh yang kayak gitu Karena ketika orang udah diamin kita Itu gimana ya? Itu bukan orang itu bukan sayang kita lagi Tapi kalo orang yang masih menegur kita Berarti orang itu masih sangat sayang kita Karena dia gak mau kita salah gitu Nah itu loh Gue setuju Iya Jadi maksudnya Ya marah-marah itu hal biasa lah bagi saya Ketika kita mau baik itu yaudah Mau ditegur Gak bisa bilang Yaudah Lu salah juga gue diamin lu Berarti yaudah Ketika kita salah orang diamin Berarti kita kan gak tau tuh Iya kan? Berarti salah pun kita kirain benar gitu kan Terusan Iya sih Tiba-tiba udah aja Udah Dikat aja, hilang aja Iya Kalo gue tuh malah males kerja sama banyak orang Gue kalo udah satu, gue kerja satu pasti Iya Kalo misal udah gue nyaman, gue enak Gue selama ini jujur gue nyaman sama lu tar Gue Makasih banget Sama sih Apa ya? Apreciate juga Lu mau belajar, lu cepet belajar orangnya Iya Karena kan sebenernya sebelumnya lu belum pernah ikut cuti Iya Apa segala macem kan Terus pas lu udah ikut cuti Lu coba belajar gue Seneng sih sama itu Ya itu, men Yang penting juga sih Kita tuh harus belajar Iya kan? Kita udah gak tau, kita harus belajar untuk tau Jangan kita udah gak tau apa-apa So tau So tauin makanya gini Anggap aja udah kayak bisa Padahal gak tau Ya benar Akhirnya Salah sendiri gitu Iya bos ya? Benar Itu menurut gue setuju Iya Ini pintu tol Ini pintu tol kan? Iya Abis pintu tol boleh dong? Jangan lah Boleh lah ya Kan santai-santai aja Kayak gini kan enak Ya ini kan santai-santai aja Ini challenge buat lu Challenge Lu walaupun agak ngebut Lu harus ngomong tentang yang tadi ya Jangan lah bos Santai-santai aja Jalan tuh nikmati Iya gue nikmatin banget Harus nikmatin perjalanan Mana ada nikmat baginya nih bos Ini flooding Mana ada flooding Mana ada flooding Ini kita aja di vlog lagi Biar kita ngevlog bos Ini konten Ini kan sekalian konten tuh Mana ada ini konten dari kita Ini kan Ini kan Ini kan Ini kan Mobil di Jepang Kok Sampai sotainya Pelang lu ini cinta Sampai sotainya Sampai sotainya Parleko kan Tulip Mudah-mudahan Udah story Udah gak Udah udah ST if Udah udah belan Belan tidak ngebut kayak gini kan gue kalau judul gue itu balik takut mati gue juga takut mati kok lintar gimana takut mati bukan begitu caranya apaan orang lu sering mau ngobil kenceng-kenceng ngebut ngebut? gak bener beda ya beda apa? tapi saya kalau ngebutnya gak seberapa abang gitu emang gue ngebut banget, tadi cuma 200 udah udah udah, kita udah nyampe udah pelan kan? ini kan kayak gini enak kita ngomongnya juga di muka lo, ntar lo liat ya muka lo kayak gimana di youtube pas lo takut apaan pelan pelan apaan? semuanya dipegangin udah tapi gue nanya, tapi lo sebenernya selama ini emang beneran nyaman kan kerja emang gue gak? pokoknya kalau misalnya ada apa-apa kita subrolin iya lo apa perubahan di dalam diri lo selama ini pas setelah lo kerja sama gue ada gak perubahan dalam diri lo? lo jadi lebih apa gitu perubahannya sih gimana ya? bisa teratur maka bisa teratur yang dari sana yang malas-malas memang udah buat gini ya udah buat kesini-sininya sekarang sih udah bisa bangun-bangun udah bangun tepat waktu lah ya oh dulu lo gak bisa ya? iya gak bisa gue udah ngikutin jam kerja gue udah udah tau jam kerja kan baru saya itu kan apalagi saya sama abang kan gak serumah tuh ya saya memang harus bangun lebih sehingga hanya jam lebih awal karena saya harus mandi dulu untuk siap-siap ke tempat abang itu belum lagi kalau saya sampai disana kalau abang belum bangun itu kan kadang stress juga gue ajanya berarti lo stress akhirnya terungkap lintar stress terungkap terungkap nah maksudnya enak banget juga kalau kita terlambat kan kasihan sama pemain yang lain belum lagi dari tim nanya-nanya mulu kan udah dimana bang dimana bang mau bohong juga gak enak bener kita gak boleh bohong nah iya kan karena kan kayak gue juga gue selalu jujur kan kalau ditanya gue dimana ya gue dirumah gak enak akhirnya guys akhirnya guys kita udah nyampe nyampe lokasi ya kalau kita mau kerja dan buat kalian juga jangan males-malesan kita gak boleh males-malesan jadi manusia kita harus rajin kalian kerja ya oke guys terima kasih yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini level kesalnya lintar selamat kerja sama gue ya jangan lupa subscribe like and comment